Amin. Selamat datang, Bapak-Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin saya minta tolong langkah bagian belakang dinyalakan supaya kita lebih terang di dalam perincah ini ya. Baik, Bapak-Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Inilah hari atau tanggal 24. Seperti kita tahu di seluruh dunia, orang sedang mempersiapkan diri, perlayakan Natal. Natal kali ini Natal yang berbeda. Karena Natal ini Natal yang mana kita berhadapan dengan COVID-19. Dan kita tahu bahwa Natal ini merupakan Natal yang orang bilang gampang-gampang susah. Tetapi saya mau Saudara tetap menjaga hati Saudara di malam Natal ini atau malam menyambut Natal ini. Tema kita malam ini adalah tiga sikap menyambut Natal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tiga sikap di dalam kita menyambut Natal. Saudara, saya baca Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik-baik Yohanes menulis. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang dijadikannya. Saya lompat pada ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikannya olehnya. Tetapi apa? Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya di dalam namanya. Sebenarnya Yohanes. Di dalam Alkitab ada dua Yohanes. Satu Yohanes bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua adalah Yohanes murid yang dikasih Tuhan. Jadi ada dua Yohanes. Pertanyaannya Yohanes yang mana yang menulis ini? Yohanes yang menulis ini adalah Yohanes murid Tuhan Yesus. Sesudara sebab Yohanes yang satu pada akhirnya telah dibunuh oleh siapa? Herodes. Jadi Yohanes Pembaptis telah dibunuh dan mati. Nah sesudara di dalam Yohanes pasal yang tersatu ayat 1-18 ini. Yang menulis adalah Yohanes. Selalu tahu itu spesial mengerti. Apa yang saya maksudkan atau kemana sudah bisa mengerti apa yang saya coba menerangkan lewat kirman Tuhan Yesus. Nah kita masuk pada iti sudah-sudara. Sikap, tiga sikap menyambut Natal. Tiga sikap menyambut Natal. Sudara-sudara yang pertama saya langsung saja. Pertama sikap yang rindu untuk mengenal dia. Mengenal Tuhan. Adalah sikap terbaik untuk menyambut Natal. Sudara-sudara tadi dikatakan, mari kita baca di dalam ayat yang ke-9. Sudara-sudara. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya. Apa? Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi perhatikan ini. Walaupun dia sudah datang ke dunia. Tadi kan dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah alat. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Dan kalau sudah membaca, firman itu adalah siapa? Yesus. Yesus telah datang. Tetapi dalam ayat yang ke-9 dikatakan. Tetapi dunia apa? Tidak mengenalnya. Dunia pada zaman itu bukan dunia yang kita kenal sekarang. Yaitu semua dunia. Dunia pada waktu itu memang pada akhirnya kita tahu bahwa dari ujung bumi. Ujung bumi adalah konsep dunia. Tapi dunia yang saya maksudkan di sini adalah dunia orang Yahudi. Dimana dia datang ke dunia. Kedatang ke dunia. Kedatang ke dunia orang-orang pilihannya. Tapi lucunya orang pilihannya tidak mengenal dia. Padahal yang datang adalah sang raja. Yang datang adalah Tuhannya. Yang datang adalah Mesias. Nah saya mau jelaskan sedikit bahwa orang Israel dan orang Israel itu berbeda. Orang Israel yang bersejati. Maksudnya orang Yahudi. Itu tidak pernah menangku Yesus adalah Mesias. Mereka masih menanti sampai hari ini yang namanya Mesias. Yang diurangi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang telah mati, yang telah datang ke dunia adalah Mesias. Mereka masih menanti. Nah itu sebabnya dalam konteks ini dia berkata begini. Tuhan telah datang. Tapi saya umatnya apa? Tidak mengenal dia. Saudara-saudara, Natal harus punya sikap pertama. Anda tidak bisa merayakan Natal tanpa mengenal Tuhan. Nah pertanyaan saudara, saya punya argumen seperti ini. Orang berkata begini, saya Kristen Bapak Dita. Kodbah ini tidak cocok untuk kita. Tuh saya lahir dari agama Kristen. Nenek saya Kristen. Kakek saya Kristen. Opah saya Kristen. Omah saya Kristen. Ketumbungan kami Kristen. Kami kenal Tuhan. Apakah demikian? Nanti saya jelaskan, Bob. Ternyata, yang dimasukkan dalam Natal adalah satu, sikap Anda harus datang dengan sikap rindu untuk mengenal Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan? Saya tidak tahu. Tetapi, di dalam konteks ini, seluruh saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu, dalam konteks Yesus datang. Seluruh saudara, seluruh saudara, waktu Yesus datang, Herodes bahkan mau membunuh Yesus. Karena dia tidak tahu, yang datang adalah Mesias. Bahkan alasan Yesus di salib, itu ditulis siapa? Raja orang Yahudi. Sebenarnya, yang ditulis di situ, tidak sedang membunuh sebuah, apa namanya, ditulis itu bukan sebuah pengakuan, bahwa dia Raja orang Yahudi. Sebenarnya itu barang olok-olokan. Bahwa dia Raja orang Yahudi, bilang Raja. Padahal mati di atas kawasan. Jadi, orang Yahudi tidak pernah tahu, bahwa Yesus, dia yang datang di malam Natal, dan mati di atas Golgota, adalah Mesias. Tuhan Allah. Karena itu Yohanes, mulai menulis perlahan-lahan. Orang Yahudi ketika tidak mengenal Allah dengan baik, Tuhannya dengan baik, lalu, Yohanes tulis. Nah, kalau saudara bandingkan, tadi, di dalam ayat yang ke-tadi, kenapa dia tulis itu, kalau saudara muncul, pada ayat yang, kembali pada ayat yang ke, ke-8, ayat yang ke-1, 2, dan 3, sudah lihat, 1, 2, dan 3, diperhatikan, Yohanes mau menerangkan mereka, bahwa kasihan, dia sudah datang, tapi kalian tidak kenal dia. Padahal, Yohanes bilang begini, kalau kalian mau lihat dia, siapa dia? Ini dia. Ayat yang ke-1, ayat yang ke-1 di atasnya. Kembali ke ayat yang ke-1, ayat yang ke-1, di slide, oke. Pada mulanya adalah, eskipu saksi, pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Kalau begitu, Natal, kita harus punya sikap hati yang pertama, kita harus kenal. Siapa yang datang? Dia bukan anak Yusuf. Sebab orang-orang berpikir, ini anak Yusuf, ini anak Maria, yang merupakan anak manusia biasa. Tapi Yohanes menjelaskan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sepuluh yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Maksudnya begini, ternyata Natal, bagi orang-orang pada zaman itu, bahkan tempat Bethlehem, yang telah dibuatkan, berbukan lagi seorang raja, yaitu Tuhan Allah, yaitu Yesus. Itu pun tidak menanggung. Sebenarnya kenapa? Karena mereka tidak menanggung. yang lain itu adalah raja. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, bilikilah sikap hati di dalam Natal ini, adalah sikap hati mengenai Tuhan. Tapi saya, kalau sudah lihat Natal ini, yang dikenal siapa? Tanda kelau. Yang dikenal siapa? Pohon terang. Orang-orang agama serang. Kalau misalnya Natal itu tidak akan disebut Yesus. Tapi mereka akan disebut siapa? Pohon terang. Pohon terang. Dia akan lihat dan berlaku. Tuhan yang mengenal Tuhan di malam Natal. Tadi jelas dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman. Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Serus tujuh ini. Apa artinya? Apa artinya? Pertama, orang yang mengenal Tuhan pasti satu. Karena tadi dibilang pada mulanya adalah, firman itu adalah Allah. Kalau begitu, orang yang mengenal Tuhan, atau orang yang mengenal Allah di malam Natal, malam persiapan Natal, adalah orang yang selalu menghormati dan mentah dikir. Maksudnya begini. Saudara berkata begini, saudara merayakan Natal, karena saudara mengenal Allah. tapi berat-batat orang melayakan Natal, tanpa firman Allah. Mengerti bang saya? Saya kasih contoh begini. Orang lebih menghargai tradisi, daripada firman Allah. Saya kasih contoh. Sekali lagi. Maaf, saya bicara ini. Kalau saudara mungkin live streaming ini, saudara dengar baik-baik. Orang lebih tunduk di, bukan firman, tapi, yang bukan firman. budaya menjadi sesuatu yang lebih penting, daripada khidmat. Saya kasih contoh. Tanggal 24 begini. Berapa banyak orang ke kubur, lalu bicara-bicara, dengan mayat. Saya pernah mengalami. Waktu saya kecil, saya dibawa oleh kakak-kakak saya, setiap tanggal 24. Saya tidak dibawa untuk maaf. Untuk beribadah, tanggal 24 sore begini. Saya ada di Kampadala. Saya ada di stadion berdiri. Dan saya ada di laut. Untuk apa? Selamat berarti. Lu bicara-bicara. Baik, selamat Natal lu. Atau sudah tangguh ini. Saya tanya saudara, apakah baik? Bila puji Tuhan. Selamat Natal juga. Tidak ada. Ya. Tapi tradisi kita, telah membuat kita melakukan hal bodoh. Selalu lihat ini. Natal telah membuat orang menghargai tradisi melupakan firman. Terlalu lebih parah. Malam Natal begini bahwa dimakan dan disukakan, minum dan disukakan. Dan dimuji, itu luar biasa. Sudah-sudah berhati-hati. Kalau sudah berkata, sudah mau menyambut Natal, pertama ditandai dan anda harus kenal dia. Allah, yaitu firman. Ada amin. Ada amin. Malam Natal lalu, saya sekarang lagi, saya masih ingat. Habis sirap rapih. Karena kalaupun nenek moyang, bukan hanya tinggal di sabun, roti, timur. Tapi pengumpulan, jadi unil. Biar susah-susah. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri, begitu. Lalu sambil sirap, kita bilang, Karena kita tidak bisa berangkat. Apalagi COVID begini. Karena nenek moyang mati di roti, kita bilang, ini rapih sambil sirap. Kita bilang, ini bisamu. Ini roti. Saya melakukannya. Saya tanya saudara, kira-kira itu rampai sampai ke sona. Itu bunga taburan itu sampai ke sona. Sampai ke tidak. Ini sampai. Sudara berarti itu kalau mau, bisa dipimpin datang saja. Firis saja kalau langkah, apa langkah, menggelora di roti sana, Firis tak berani jalan. berani-beraninya Anda seluruh rampai, yang tak punya motor, yang tak punya kendali, sudah berkata, pergi ke roti, pergi ke saat. Apalagi kalau ada yang bilang, pergi ke Australia. Luginya. saya mau bilang bahwa, banyak orang melakukan tanpa firman. Ada amin. Ada amin. Nah, yang lebih parah, saya sebelah-belahkan, di atas meja, ada makanan dan minuman naji. Tidak mengerti? Bukanlah. Ada minuman keras. Saya mau tanya, adakah firman Tuhan, bila malah natal, minuman keras? Berapa banyak orang mamuk, dari tanggal 24 malam, sampai pagi. Lalu berpikir, mereka merayakan natal. Itu bukan natal. Anda tidak sedang mengenal firman. Anda tidak sedang mengenal alam. Ada amin. Natal tidak ada hukumannya, dengan marah, dengan marah. Tidak ada hubungan. Natal berhubungan dengan, Allah yang suci dan kudus. Katakan amin. Sikap hati yang tidak mengenal Allah, ditunjukkan dikatakan. Tidak menghormati firman. Ada amin. Saudara. Hati-hati bikin natal, saudara-saudara. Natal tanpa mengenal Allah, Anda sedang melukai Tuhan. Dengar baik-baik. Natal tanpa mengenal Allah, Anda sedang melukai dan mencederai Tuhan. Dan saudara. Katakan amin. Ada amin. Jadi saya bilang, saudara, apalagi kembang api. Saya agak marah, kalau orang mengelakkan kembang api. Apalagi bunyi besar. Yalah, kalau di tanggal 24 malam, oh gila. Ini masih dari zaman lebaran. Dia sudah bunyi, itu luar biasa. Apa hubungannya? Padahal waktu itu, Natal, Yesus lahir, dia-dia. Kok kita ledakan di mana-mana? Mari kita ledakan adalah ledakan bunyi firman Allah. Ada amin. Orang tidak mau dengar firman Allah yang sejati. Orang yang mengenal Allah bukan hanya taat pada firman, sebab firman itu adalah Allah. Tapi itu, saya lihat, ayat yang kedua. Pada mulanya, dia bersama-sama dengan Allah. Maksudnya, kalau dia sama-sama dengan Allah, ini yang disebut pribadi, beritunggal. Bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ayat yang ketiga menarik. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Katakan Allah. Apa artinya? Sisi lain kita, ada penghiburan, bagi surat yang mengenal Tuhan, di malam menyambut nantai. Dia diperkenalkan bukan hanya Allah, tapi dia yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah kata, bahwa di dalam Tuhan, kalau dia bisa menjadikan langit dan bumi, apalagi hanya menjadikan cita-cita dan harapan. Kalau dia bisa menjadikan langit dan bumi, apalagi mimpi-mimpimu, saya percaya dia bisa menyatakannya dalam diri. Sudara, ada amir. Natal saya tahu. Ada COVID. Ada orang telpon saya, berkata, apa aman-aman? Saya bilang, aman. Aman bukan karena saya, tapi aman karena saya menyadari, kalau dia bisa menjadikan langit dan bumi, apalagi hanya jaga kita dari COVID. Itu tidak berarti, kalau sudah keluar dari sini, lalu menantang COVID. COVID-19 mah tidak perlu. Tapi maksud saya adalah, kalau engkau kenal Tuhan, menyambut Natal dengan mengenal Tuhan, saya percaya Natal akan membuat engkau menyenangkan hati Tuhan. Ada aman. Natal adalah saat engkau menyenangkan hati Tuhan, kalau engkau tahu dia Tuhan. kita gubernur saja kita hormati, betul ya? Kita datang merayakan ulang tahunnya, gubernur saja kita hormati, betul ya? Kalau betul kita mengenal Tuhan, harusnya malam Natal seperti malam persiapan ini, Anda persiapkan hati, untuk menghormati Tuhan. Ada aman. Ada aman. Sudara-sudara, kalau sudah menghormati Tuhan, maka sudah tadi saya bilang, sudah akan lebih menghargai firman, daripada sekadar daya kerja. Ada aman. Kalau sudah mengenal Tuhan, sudah menghormati Tuhan, dan sudah tidak akan menghargai budaya, maka bingung sudah menghadapi Tuhan itu sendiri. Ada aman. Budaya kita ini ada banyak baik, tapi maaf, ada banyak juga budaya kita yang melanggar, Tuhan. saya masih ingat, maaf, saya bersaksi ya, biar siapapun bisa dengar, baiklah, kebetulan saya juga ada di grup sekolah, Semihang Kristen, sekolah tempat saya sekolah. Soalnya tahu, yang menarik, saya kenal Tuhan pertama kali, itu justru di malam Natal. Saya masih ingat tahun 91, satu baru jadi salah, yaitu sebuah malam Natal. Biasa ya, di sekolah-sekolah kan rakyatnya Natal ya, betulnya. Jadi kami itu sekolah juga, nah masa sekolah Kristen, Semihang Kristen. Tapi Anda tahu, saya bicara belak-belakan, sekolah Kristen, maaf, sekolah Kristen, tapi paling-paling nakal ya, sekolah Kristen. Bahkan yang lebih kacau, di kompleks Kristen itu, di malam Natal, orang melakukan berjinah, di kelas-kelas, di kamar mandi, itu saya dengar, dan itu terinspirasi oleh saya, saya bicara ini. Jadi malam Natal itu, selalu-selalu tahu, saya cari wanita untuk maaf, saya bikin rusak dia di malam Natal, karena biasa abis malam Natal itu, bebas kita. Itu pikiran otak saya yang kotor ini. Tapi Tuhan jama saya, sejak malam itu, orang yang saya rencana menghancurkan, dia pulang. Saya mau bilang, sebenarnya sudah lihat, Natal telah mengubah orang, salah perseksi. Orang mengenal Tuhan, Natal adalah saat dia, mana dia menyenangkan, hati Tuhan. Ada amin. Kenal dia firman. Kalau dia firman, Anda harus lebih banyak faat, tertakut sama firman. Ada amin. Ada lebih banyak hormat pada firman. Tapi kita kan, biar firman tidak ada, yang penting kue Natal ada. Biar firman tidak ada, tapi harus ada firman. Ada amin. Jadi kalau Natal, ada orang mengundang saya Natal, kalau sudah berkata begini, Pak Berneta, firman dimenisai, saya tidak akan, saya akan tolak. Apa yang kita bilang pada mulanya adalah firman. Firman ini ternyata tidak dikenal, oleh orang pada zaman. Dan hari-hari ini, berapa banyak orang Kristen merayakan Natal, tanpa tuntunan firman, tapi hanya tuntunan budaya. Mengerti tidak, Bapak Ibu? Surah aku Ibu, Natal kita lebih banyak budayanya. Betul? Lebih banyak budayanya. Betul? Tapi yang lain itu, yang firman kita tidak lakukan, tapi yang budaya kita. Sampai-sampai, kita melupakan firman. Natal, atau menyiapkan Natal, atau menyambut Natal, sikap hati kita pertama adalah, menenang Tuhan. Adam, saya sudah menikah dengan istri saya, 20 tahun. Karena kami menikah 2 tahun. Jujur, saya berpiksa. Saya tidak tahu, setiap kali mau dekat Natal, kami 2 sedikit berbeda, pendapat, ceco. Setiap Natal. Terus, baru-baru kami mulai ada perbedaan pendapat, saya bilang sama istri saya, Ma, saya mau Natal, kali ini, Natal yang berbeda. Kita siap hati baik, supaya kalau kita sambut Natal, kita sambut dengan cara firman Tuhan. Saya bersyukur, kalau Natal kali ini, Tuhan kasih kami, damai yang luar biasa. Bukan berarti, Natal sebelum tidak ada damai. Maksudnya adalah, kami ada saja masalah yang membuat, kami beda pendapat menjelangkan. di tahun ini saya bilang, setan, musalah, musalah bandit. Natal, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau melahir, menghadirkan Tuhan, bagi umat Tuhan, jemaat yang kami lakukan. Ada, ada, Natal, jangan sampai kita melanggar, di mana Allah. Saya lihat, siapa yang bilang Natal, baru-baru murus badami. Tapi bilang, tapi kita sudah bangun, tradisi yang salah. Boleh marah, yang penting, tanggal 24 malam, datang cium, saya bisa. Seperti ini, tradisi baik, sebenarnya. Tapi masalahnya begini, pertanyaan saya begini, kalau Tuhan datang, tanggal 23, kira-kira kita selamat, tidak? Ada amin. Tapi tradisi begitu. Anak-anak, kalau sebuah salah, sudah lo tenang saja. Tanggal 24 malam, jam 12 kami pergi. Sampai bilang tradisi, malam jam 12 baru sembahyang. Sehingga, akhirnya saya lihat orang, bukan sembahyang. Di jam 12. Kamu bayangkan, pulang gereja, kenakan dulu, bukan biasa gitu. Kalau saya begini, abis jam 7, kami makan. Abis makan, kami sepahyang pertama. Tunggu jam 12, jadi anak-anak tidur. Nah, sudah tahu, kita makan jam 7 itu, paru-mengkilat semua. Dia bangun jam 12, saudara tahu, antara dua. dia bangun dari kesungguhan, atau dia bangun hanya memenuhi. Jam 12, saya lihat rata-rata saya, waktu masih kecil, itu jam 12, lebih banyak ngantuknya. Dan tidak mendapatkan makna apa, ngantuklah. Malam kudus. Pas di Trump, baru kita buat hati Trump. Saya masih ingat, saya paling suka pada kata Trump. rambasa, lalu-lalu dikasihnya. Yang tanya sudah, itu tradisi dari mana? Malam kudus kasih mati, lalu terangnya kita kasih mati. Buang-buang listrik saja. Tidak apa-apa sebenarnya, maksud saya adalah, jangan sampai kita menghormati tradisi, belebih, bila-bila, mengerti ya? Tapi tradisi tidak salah. Saya suka juga itu. Saya suka kontekstual ya, supaya kita rasa malam kudus, itu zaman, itu bagaimana? Sunyi-sunyi. Saya ingat satu waktu, seorang lidah, seorang seng lidah, karena dia tidak apa-apa, malam kudus. Dia tulis di teks. Dia lupa bahwa, pada malam kudus, lampunya dimadikan. Wajah-jaman itu belum ada hapi, sehingga bisa disayangkan, sudah-sudah. Sehingga dia menyanyi, malam kudus. Tangga-tangga tidak bisa lagi. hmm, 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 kenapa? Karena kita anggap tradisi. Padahal orang menciptakan malam kudus itu, saya yakin, dia tulis dengan syair yang benar-benar luar biasa. Katakan, malam Natal siapkan hati dengan mengenal firman. Ada amin? Ada amin? Itu berarti Natal harus ikut firman. Ada amin? Natal tidak bisa ikut kitab mau. Ini Natal. Yang lucu adalah, kalau Natal itu kita anggap ulang tahun Kristus. Yang harusnya punya acara Yesus. Tapi tradisi kita yang salah juga ini. Saya jelaskan lagi. Saya tanya saudara, kalau saudara ke ulang tahunnya orang, saudara bawa hadiah atau saudara minta hadiah? Halo, saya tanya, Bapak Jauh, baik-baik. Kalau saudara ke tempat ulang tahun, saudara minta hadiah atau bawa hadiah? Pertanyaan saya, tradisi kita selama ini Natal bagaimana? Kebalik. Tuhan ini malam Natal, tapi belum ada baju. Tuhan ini yang ulang tahun sabar? Yang minta sabar. Mengerti ya? Harusnya kita seperti orang maju. Malam Natal, dia tidak pikir apa yang dia dapat. Tapi apa yang dia bisa kasih. Itu baru Natal mengenal Allah. Ada amin? Ini kalau masih pakai, Bapak, yang kestau, ini baju Natal tiga tahun, lalu pakai ulang, kadosu lupa. No problem. Ada amin. Sebab tradisi kita sesalah juga. Natal, saat kita kasih untuk Tuhan, ini kita minta kembang. Tuhan bilang, kasih. Tahu begitu, biar kita sendahkan saja ke dunia. Bayangkan satu dunia, meminta doa yang sama. sepatu sudah ada di malam Natal. Mari kita ganti tradisi. Natal adalah saat kita memperlihatkan baik. Amin? Amin? Ya, saya tidak bilang, mau pemberian itu harus beda-beda. Saya mau saya begini. Coba kita belajar, seperti orang maju. Sebelum Natal, kalau biasa dengan seribu, biar dua ribu, lima ribu. Cobalah. Saudara lihat, saudara pembaju, saudara lihat, saudara bersebahan. Mengerti? Seimbang tidak. Seimbang tidak. Baju harga 350 ribu, tidak ditakwa. Tetap abang, tidak dipakai. Seolah Allah, kalau dia lewat, itu angin kena, dia terus 350 ribu, 350 ribu, 350 ribu. Tapi kalau persembahan, saudara tahu, dia kasih, dia jepitan, dia kata-kata-kata. Seolah Allah mengatakan, tidak boleh ada yang tak. itu bukan tidak boleh ada yang tahu. Masalahnya ada beribu-ibu. Ramah sekuat kurang. Usahakan ini. Lubang di sini tidak dibiarkan. Sudah harus kita terima kasih. Tapi saya adalah sikap hati saudara mengenal Tuhan. Amin. Natal harus menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Dan bukan membukai Tuhan. Ada amin. Yang kedua, sikap yang kedua adalah, menerima. Jadi kalau pertama apa? Mengenal dia. Yang kedua apa? Menerima dia. Oh, yang kedua. Sesuai lihat ayat yang ke-11. Menerima dia. Ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal yang ke-1. Kita baca sama-sama. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak kurang ajar. Ini kurang ajar. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak menerima dia. Bayangkan saya pulang dari Surabaya. Tetuk pintu. Lalu misalnya saya menatakan, kami tidak terima tamu. Kalau anak-anak saya bilang, laki-laki itu sangat baik. Maka itu luar biasa. Jangankan saya. Itu sudah jadi suami istri. Kita yang baru ngomong PDKT. PDKT. Siap rafi-raafi. Mandi dari jam lima. Selesai mandi jam tujuh. Karena bikin mau ketemu seseorang yang dia ingin mengungkakkan. Padahal pun dia semprot. Walaupun tidak pernah dia semprot. Tapi karena mau ketemu, orang yang dia mengungkakkan isinya. Semprot. Dan juga malah bukan. Sehingga kalau dia lewat. Lumpur yang berbau pun. Lumpur mengatakan, Wih, poto angkat tangan. Tapi ketika dia sampai di suara wanita. Kalau wanita menolak dia. Betapa sakitnya. Kepunyaannya berharap. Bilih kepunyaannya. Buka hati. Terima dia. Tapi Alkitab bilang apa? Bilih kepunyaannya. Menolak dia. Sakitnya. Kasih tinggal surga. Saudara pernah? Berlibur ke satu tempat. Saudara telpon kemana saudara? Natal betamu libur dulu ya. Oh, datang saudara. Ya, saudara. Datang saudara. Tapi tempat minat. Lu tenang. Makan. Lu tenang. Lalu. Sampai saudara-saudara di belakang. Maaf. Tidak ada tugas di luar kota. Saya pernah alami ini. Saya pergi satu kota besar. Saya tidak sebut tempat. Semua orang di Facebook. Ketika saya lihat. Saya bilang. Kalau datang ke Jakarta. Kontek-kontek. Wah, senang. Setiap kalian. Kalau datang ke Jakarta. Kontek-kontek. Ya. Pas sampai Jakarta. Jakarta. HP semua mati. Saya tidak tahu pakai listrik di Jakarta. Mati semua. Tapi HPnya mati. Saya tidak tahu kenapa. Tapi itulah manusia. Kita kecewa. Kita datang ke tempat. Di mana orang sudah pikir kita akan disanggung. Dengan luar biasa. Ternyata kita tidak diterima. Ada amin. Satu waktu. Ada seorang pendeta bilang begini. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Kalau pendeta dari kota datang ke kampung. Apa yang kami tidak bunuh. Tinggal istri yang tidak bunuh. Ayah bunuh. Bayahnya bunuh. Semua bunuh. Tapi kalau kami ke kota. Bapak Pendeta tidak lihat kita juga. Saya pernah dengar seorang pendeta bilang begini. Saya pikir. Ini gambar Tuhan. Dia datang. Tapi tidak ada yang menerimanya. Setelah-setelah risiko. Tidak menerima dia apa. Setelah-setelah ingat. Dia di membuatkan lahir di mana? Yesus. Dia tahu. Dia di buatkan lahir di mana? Dia tahu juga. Yesus. Di membuatkan lahir di Bethlehem. Bukan di Oibuah. Di Bethlehem. Betul ya. Tapi setelah-setelah orang Bethlehem. Tidak pernah mengetahui tentang membuatannya. Malam itu orang majus yang dari Ilaksana. Sudah lihat ada bintang. Bahwa ada seorang raja. Dan mereka punya hati sudah siap menerima sang raja itu. Tapi orang Bethlehem. Hidup. Nyenang. Dan tanpa mengetahui tentang sang raja. Sedang datang. Alam terlalu beri petunjuk. Bahwa ada seorang. Ada raja. Ada Tuhan yang akan layak ke dunia. Tapi Bethlehem tidak pernah terlalu beri petunjuk. Sudah tahu akibatnya apa? Alkitab bilang. Alkitab bilang. Sudah dengar apa baik? Saya dengar seorang hamba Tuhan yang katakan. Alkitab bilang. Anak-anak yang berada di bawah umur lima tahun. Mati. Sudah lihat. Nyeri orang yang tidak pernah menerima Tuhan di dalam hidupnya. Nyeri kehidupan. Yang setuju katakan amin. Sesudah saya maksudnya begini. Apa kata menerima ini hubungannya dengan apa? Dari konteks ini. Ternyata ini ada hubungannya dengan menerima kerang itu. Kalau tadi pengenalan itu berhubungan dengan Allah dan Firman. Sekarang menerima ini dalam hubungannya dengan apa? Dalam hubungannya dengan kerang. Mereka kerang itu datang tapi mereka tolak. Mari kita lihat. Mari kita lihat sebentar. Sudah sedara. Mari kita lihat di dalam Yohannes pasal yang ketiga. Yohannes pasal yang ketiga. Sudah lihat ini. Yohannes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19. Sudah lihat ini. Ayat yang ke-19. Yohannes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Perhatikan. Sudah ada. Itu di bawah poin dua kata. Di bawah poin dua langsung. Ya. Begitu. Oke. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai apa? Kejauhan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka apa? Ayat 20. Sebab orang siapa berbuat jahat membenci apa? Terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Lalu ayat yang terakhir di situ. Turun ke bawah. Oke. Rupanya saya lupa kopi di situ. Tapi begini. Kembali pada ayat tadi. Rupanya ini ada hukuman dengan Yohannes pasal 3 ayat 16. Tapi nanti itu kita bahas pada poin terakhir. Tapi mari kita baca. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada apa? Jadi kata menerima di situ. Sebab Yohannes pasal 1 dan pasal 3 itu masih ada hubungan. Jadi Yohannes pasal 3 menjelaskan apa itu yang harus diterima. Terang itu. Tapi terang itu tidak mau diterima oleh orang Israel. Dan hampir hari ini terang itu tidak mau diterima oleh orang. Yang mau diterima apa? Kegelapan. Suruh-suruhnya sekali lagi. Berapa banyak orang meraihkan Natal tanpa sikap hati yang kedua? Tidak mau menerima. Apa yang tidak mau diterima? Terang. Kalau tidak mau terima terang, apa yang kita terima? Kegelapan. Tidak heran. Orang-orang yang tidak bisa menerima Kristus. Maaf. Saya bilang. Orang yang tidak menerima Kristus. Orang yang menolak Kristus. Saya mau bilang begini. Seberapa usahmu menjadi lebih baik? Bukan tidak bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi. Tanpa Kristus. Kita menerima sama jadi lebih baik. Kita tidak bisa. Kecuali Kristus yang mengubah. Katakan nama. Jadi menolak Kristus. Itu sebenarnya Anda sedang menarikkan geramah dalam hidup saudara. Menolak Kristus. Anda sedang menarikkan geramah dalam hidup saudara. Mari kita lihat beberapa orang. Saya tidak akan sebut. Saya berharap saya tidak sebut. Karena ini cukup sensitif sekarang. Tapi perhatikan orang-orang yang meninggalkan Yesus. Saudara dia pikir setelah meninggalkan Yesus. Dia pikir hidupnya makin terlalu berdatang. Tapi mari kita lihat siapa orang-orang itu. Sebenarnya ke bawah sekaki. Terus saja ke bawah. Saudara-saudara lihat ini. Beberapa orang itu. Saudara-saudara tahu orang ini. Saya bisa sebut namanya Angelina Sonja. Saudara-saudara tahu. Angelina Sonja yang mulai dikenal asetal terpilih menjadi pemenang kondis kerja tingan putri Indonesia. 2001 selanjutnya terjun dalam dunia politik. Terpilih sebagai pemenang BPR Indonesia. Pilih dari 2004-2009. Dari partai itulah. Pada tahun 2012 menjadi tersangka kasusua. Maksudnya. Kalau saudara buka Wikipedia. Selakan tahu sejumlah deretan karya-karya mulai dari Manado. Ketika dia ikut lomba apa saja di Manado. Dia juara satu. Bahkan dia lomba di Australia. Dia juara satu. Dia datang ke Indonesia lomba. Putri Indonesia dia juara satu. Itu sebelum dia meninggalkan Yesus. Tapi saudara lihat. Ketika dia menolak Yesus. Kita tahu Angelina Sonja punya kehidupan bagaimana. Gelap. Hancur. Beratah. Saya mau bilang saudara-saudara. Jangan main-main tinggalkan Yesus. Dia pikir meninggalkan Yesus. Berarti dia punya kesempatan untuk terang-benerang di Indonesia. No. KG Lapa. Orang-orang muda dengar baik-baik. Yang gara-gara pacar. Yang gara-gara istri. Yang gara-gara suami. Saudara-gara tinggalkan iman. Di hidupku. Kacau banget. Karena alfraga itu tidak pernah datang dari manapun. Kecuali dia yang pernah lahir di bumi ini. Yesus-Misus Tuhan kita alam. Padahal. Dia mengubah paus yang jahat. Menjadi berubah. Dia mengubah petus. Yang pernah aku jadi luar biasa. Kalau begitu. Menolak Yesus. Anda sedang menarik kegelapan dari hidupku. Menolak Yesus. Anda jangan berharap punya masyarakat. Menolak Yesus. Berarti Anda sedang. Tadi saya bilang. Menarik keselamatan dari hidupku. Katakan amin. Yang kedua. Kita tahu. Saya sebut saja. Yahya Allah. Menolak. Dia. Kalau dia seorang pendeta. Kalau betul dia seorang pendeta. Maaf. Kita semua orang berdosa. Tapi kalau saya lihat video-video. Kata-katanya. Tidak sedang menjerminkan. Dia seorang tokoh alkitab. Tokoh agama. Maaf. Saya tidak bermasalah. Dia tidak keagama apapun. Tapi dia kata-kata cacihannya. Dan sebagainya. Saya pikir. Harusnya. Harusnya. Kalau dia tinggalkan Yesus. Dia menunjukkan. Bahwa dia jauh lebih baik. Tapi itulah. Konsep Kristen. Konsep alkitab. Meninggalkan Yesus. Meninggalkan terang. Lu mau usah. Mau jadi terang. Lu bagaimanapun. Kalau tidak ada Yesus. Hidupmu makin gelap. Tidak heran. Otaknya gelap. Pikirannya gelap. Perkataannya gelap. Kenapa? Karena meninggalkan gelap itu. Yang sebagai. Yang kita anggap. Atau yang kita bilang. Yesus Tuhan. Tepat Yesus berkata. Akulah terang dunia. Berarti. Meninggalkan Yesus. Anda sedang. Tadi saya bilang. Menariki gelap. Dan gilip. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Satu tokoh lagi. Yang mungkin saya tidak akan sebut. Tokoh yang terakhir ini. Orang dari negeri. Menjauh disana. Untuk melakukan perubahan. Akla. Sorry. Tengahkan. Akla. Mau bikin Indonesia jadi lebih baik. Tapi saya mau bilang. Kasus-kasusnya terlalu banyak. Kenapa terjadi? Sayangin dia ingin jadi baik. Tapi itu semuanya. Tanpa Yesus. Sudah mau bikin diri menjadi baik. Tidak jadi baik. Sudah pernah alami. Sudah bilang. Tuhan. Betul sudah berpingin lepas ini. Tapi waktu. Sudah mau lepaskan sesuatu. Yang mungkin jadi kesenangan. Sudah. Dan dosa. Sudah. Sudah gagal. Betul? Kenapa? Manusia tidak bisa mengubah manusia. Anda tidak bisa mengubah diri Anda. Hanya karena Anda bikin komitmen. Ini kali saya akan menang. Misalnya. Rokok misalnya. Atau mabuk misalnya. Sudah. Sudah hanya komitmen. Selain percayalah. Besok Anda bikin lagi. Tapi berlututlah di bawah kaki Tuhan. Sebabnya Yesus juga bisa mengubah kita. Kasih tepung tangan untuk Tuhan. Sudah. Ini yang kita kira. Karena itu. Natal harus dibawa terang Tuhan. Katakanlah. Natal bukan dalam kegel mana. Saya hirkan orang-orang muda. Natal. Dalam pagi itu. Saya berharap. Saya kepingin supi sesuatu kali. Saya tadi pagi. Saya mau tulis begini. Desember Natal. Januari Menandu. Saya mengerti bahwa saya. Desember Natal. Januari Menandu. Kenapa? Orang kesempatan pipi yang tangan. Dia bukan pipi yang tangan. Itu orang-orang muda. Saya kesehatan. Sebab. Ini untuk pohbi. Kalau tahu dan lepaskan. Orang tua kasih pergi. Ketemu sahabatmu. Dengar baik-baik. Pergi selamat Natal. Bukan untuk belokan di hutan-hutan. Saya dapatkan banyak orang muda. Pakai kesempatan malam di Natal. Maaf. Untuk berjina. Banyaknya Natal yang kudus. Orang pakai berjina. Oleh pas. Bapak tua ini jarang-jarang kesempatan Natal. Kami pergi untuk jabatan. Itu awansan. Tapi sebenarnya Anda berbuat dosa di dalam jalan. Saya omong begini. Ini karena saya pernah melakukan. Tahu sebagai orang muda. Saya ingin. Malam Natal sengaja ambil orang. Karena perempuan. Boncik kiri di dunia. Di kota Pupak. Merayakan Natal. Dia motor. Lalu di tengah jalan. Sebenarnya saya lakukan apa. Masih mati lah. Motor. Lalu saya sengaja start atas. Seorang wanita bodoh. Saya bilang. Oh ya motor. Maka. Saya bilang. Jadi kemana kah? Kita duduk tahan di sini. Nah kalau si duduk tahan. Di dalam pg lapang. Jadi duduk tahan. Tangen dia mulai kemana. Wah. Kok tidak ada kata tahan dengan orang-orang muda. Jadi kalau ada nona-nona. Pegang tangan boleh. Keliling tangan 25-26 boleh. Tapi si duduk atas jam 9. Bilang. Pulang saya kata. Saya bakal makin malam. Setan di kepala dia makin risau. Kok tidak ada kata tahan. Nampak itu terang. Ada amin. Oh. Darah Yesus berkuasa. Yang terang. Satu tokoh. Yudas Iskario. Sudah tahu siapa Yudas. Tahu Yudas. Di sekalian. Siapa dia? Murid Yesus. Dia pahali jalan dengan Yesus. Sebagai terang. Terus. 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 Tapi apa yang terang. Dia jual Yesus. Dan berharap. Hidupnya akan lebih luar biasa. Saya mau tanya saudara. Apa dia tenang? Setelah jual Yesus. Setelah dia jual Yesus. Tenang. Akhir hidupnya bunuh diri. Saya mau bilang saudara-saudara. Orang yang jual Yesus. Berhati-hatilah. Siapapun anda. Yang menginti live streaming. Ada perempuan-perempuan Kristen. Saya bilang saudara-saudara. Kalau saudara digabungan Yesus. Jangan marah. Kalau hidupmu bukan makin terang. Tapi hidupmu makin gelap. Natal kita berada di bawah pohon. Natal yang terang. Satu lampu Natal begini. Saya tahu saya. Minimal ada seratus. Satu lampu ini satu watt. Berarti kalau satu lampu Natal penuh ini. Seratus watt. Itu maksudnya ada senyala seratus watt. Terang tidak? Terang. Tapi sayang. Terangnya pohon Natal. Tidak menerangi banyak orang Kristen di malam Natal. Sehingga Natal orang bukan berjumpa dengan Tuhan. Natal berjumpa dengan para siri Tuhan. Eh, serius. Alasih. Mama piman. Lepas di Natal. Dimana? Di sana. Alamak tidak jelas. Banyak piman. Tuhan ampun. Amin. Wih, tidak ada ketahuan. Udah lah. Sebenarnya kotban Natal begini. Ini yang namanya kotban Natal. Yang terakhir. Sikap yang terakhir adalah. Percaya. Adalah sikap penyambut Natal. Percaya. Katakan percaya. Percaya dia. Jadi kalau pertama tadi apa? Mengenal dia. Lalu yang kedua. Menerima dia. Yang ketiga. Percaya dia. Nah, serang lihat ini. Ayat yang di bawah saja langsung kaki. Ayat yang kedua belak. Selain itu. Menarik sekali. Ayat ini. Tetapi semua orang yang menerima. Jadi berinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya. Dalam namanya. Jadi kalau tadi mengenal itu hubungannya dengan. Siapa yang kita kenal. Yaitu dia Allah. Dia firman. Dia Tuhan. Betul ya? Yang kedua. Berhubungan dengan menerima. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Yang menerima itu bicara tentang terang dan gelap. Jadi orang yang menyambut Natal. Harus bersedia. Untuk terbuka dengan terang. Dan bukan kegelapan. Jadi yang terakhir. Yohanes pasal yang kesatu yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Percaya berhubungan dengan apa? Percaya berarti. Itu berhubungan dengan Yesus. Yang datang. Yang lahir nanti. Ke dalam dunia. Yang telah layu. Bagi tempatnya. Adalah jurus selama kita. Natal Iqab. Bicara tentang dia. Adalah jurus selama. Natal Iqab. Tidak bicara lain. Dia datang ke dalam dunia. Menjadi jurus selama. Sudah-sudah kembali pada. Yohanes pasal 3.16. Sudah lihat ini. Yohanes pasal 3.16. Karena begitu besar. Kasih Allah ke dunia. Sehingga setia telah menaruniakan anaknya yang tua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak menang. Sebelumnya berhubungan oleh hidupnya. Ayat 17. Sebab Allah memutusannya ke dalam dunia. Bukan untuk memakai di dunia. Badan kekuntuk apa? Menyelamatkannya oleh dia. Ayat yang ke-18. Kalau ada. Barang siapa percaya kepadanya. Dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Ia telah berada di bawah rumah. Sebab ia tidak percaya dalam nama. Anak Tunggal Allah. Maksud ini. Natal itu bicara tentang. Anda diselamatkan. Katakan anda. Natal itu bicara tentang. Anda harus tahu. Anda diselamatkan. Maksud ini. Sikat hati yang terakhir adalah. Belajar percaya. Kembali pada cerita mengenai orang maju. Mereka itu punya mitos mungkin. Atau punya keyakinan-keyakinan kafir. Bahwa kalau ada bintang yang terang. Ada seorang raja yang lah. Sehingga mereka harus jalan ribuan. Mungkin kilometer. Untuk mendapatkan seorang raja. Mereka percaya. Hanya karena-kara dia apa? Bintang. Hanya liat bintang. Tapi mereka sudah cukup percaya. Bahwa sang raja ada. Mengerti bang saya? Nah. Dalam kontes ini. Yesus telah mati. Di atas golong-gota. Harusnya membuat kita percaya. Bahwa dia adalah Tuhan. Dan Juru Selamat. Artinya begini. Kalau anda tidak mempercayai dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan mimpi surga. Minta maaf. Keyakinan apapun. Saya bicara dari sisi Kristen. Keyakinan apapun. Agama sebagus apapun. Tanpa Yesus. Surga itu mimpi. Tidak ada tidak menikmati ini. Agama apapun. Sebagus ajaran apapun. Tanpa Yesus. Surga itu hanya mimpi. Apalagi hanya mau menyangkut. 70 bidang darjah. 90 bidang darjah. Itu namanya. Sesuatu yang bagi saya. Menurut kaitan ini. Karena dia bilang. Bagaimana siapa yang percaya kepadamu. Dia tidak dinasak. Belainkan beroleh hidup. Yang kekal. Natal. Natal. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Katakan. Kalau tadi saya bilang. Orang majus. Tidak melihat percaya. Sayang orang Kristen. Sudah mati di atas gol-gota. Belum percaya. Saya kasih contoh. Saudara percaya Yesus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya. Katanya saudara. Kalau saudara. Mati malam ini. Masa suruh. Sudah ketidak. Puji Tuhan. Kalau saudara mengatakan. Ya. Tapi saya menemukan banyak orang Kristen. Tanya. Gak apa-apa. Ya. Buat Tuhan yang tentukan. Atau disuruh. Itu jujur Tuhan. Tidak. Alkitab yang bilang. Siapa yang berpercaya. Kepada putih lebih nafsa. Sedangkan berolah hidup yang betul. Kalau saudara percaya. Saudara sebegakini. Kalau saudara. Saudara kesor. Katakan. Katakan. Tapi saya lagi. Saya bilang. Banyak orang Kristen tidak percaya. Dari mana saya tahu. Dari ini contoh. Pernahkah saudara berdoa seperti ini. Anda sedang menunjukkan. Anda bukan orang percaya. Seluruh luar begini. Seluruh luar seperti ini. Tuhan. Kalau anakku tidak sembuh. Atau lebih tepat. Aku akan setia. Kalau Tuhan bisa kesembuh anakku. Aku akan setia. Saya mau tanya saudara. Betapa piciknya percaya kita. Hanya karena. Ada sesuatu yang kita ingin lihat. Pertanyaan saya. Kalau tidak terjadi sesuatu atas doa. Apakah itu berarti hilangnya percaya. Kita suka tolong Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab. Kalau engkau ada. Engkau Tuhan ada. Saya minta engkau tolong persoalan saya. Betul itu perlu kita doakan. Tapi pertanyaan saya. Kalau doa-ngu tidak dijawab. Pastikan engkau percaya. Kalau memang orang Kristen di kota Kumpang adalah orang yang percaya bahwa dia Tuhan. Dia Juru Selamat. Berapa banyak orang Kumpang ini. Hari Miku gereja. Tapi ketika dia punya persoalan. Dia cari orang pintar di bawah mata. Di belkui. Di mana bang? Banyak. Saya kata temukan. Sambah yang-sambah yang hilang. Belang. Oh ya Bapak Tuhan di bawah mata sana. Jauh. Saya mau tanya saudara. Yesus dengan yang di belkui. Mana yang di jauh. Sampai-sampai mau kerja saja. Pilih di situ. Padahal dukunnya tidak pernah dapat kerja. Karena dukunnya tidak pernah sekolah. Tapi kita pergi dukun. Minta supaya dukun kasih kita jadi pegang. Udung di situ. Dukun saya tidak pernah jadi saudara. Lu diminta menjadi pegang. Otak tahu di mana. Katakan Allah. Kita bilang kita percaya. Tapi sebenarnya kita tidak percaya. Padahal. Natal membuat kita harus lebih percaya. Bahwa Tuhan itu ada. Katakan Allah. Natal sebelumnya kita kekakiran. Saya mati. Saya punya Juru Selamat. Yang menjamin saya masuk surga. Katakan Amel. Tuhan seorang masih lama. Tahu lah. Salah. Tuhan seorang tahu. Ada yang kelebihan percaya. Sampai-sampai kelebihan percaya. Dia berkata. Saya punya sepupu-sampai nakal. Tapi kalau ditanya. Yui yakin Masya Allah. Yakin. Di mana. Saya duduk di sebelah kanan. Natal membuat kita hati. Kita makin percaya sama Tuhan. Covid memang ada. Tapi percayalah Tuhan. Kita juga masih ada. Persoalan kita belum selesai. Tapi yakinlah Tuhan kita masih ada untuk menolong kita. Amel. Uang kita boleh habis di kantong kita. Karena kelebihan. Tapi yakinlah Tuhan masih ada untuk menolong sekarang. Anda amel. Natal adalah berita pengharapan. Bahwa dia ada. Kalau dia ada. Dia menyelamatkan kita. Dia mati di atas gol-gol. Ada satu firman berkata. Kalau dia tidak menyanyikan anaknya. Dia berikan anaknya. Apalagi hanya berkata-kata. Kata-kata. Natal membuat kita sekalian dengan tiga hal. Mengenal dia. Makin mengenal dia. Orang makin mengenal dia. Mengakui dia Tuhan. Dan semakin mencintai firman. Kata-kata amin. Yang kedua. Orang yang menyiapkan hati itu menyampi Natal adalah orang yang siap menerima dia. Dan bukan menolong dia. Menerima dia artinya. Mulai sekarang kita hidup dalam terangnya Tuhan. Katakan amin. Dan bukan hidup dalam kegelapan. Dan yang terakhir. Percaya. Percaya bahwa dia Juru Selamat. Bahwa tanpa dia. Sorda hanyalah mimpi. Siapapun yang dengar saya dengan bebaik. Kalau engkau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menolong dia. Dengan banyak alasan saya mau bilang. Saya mau pastikan. Bahwa dalam hidupmu saya engkau tidak tenang. Tapi kalau engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau pasti masak-sorga. Katakan amin. Sebenarnya napa? Adalah dia memberi kepastian. Sorda. Sebab sudah tahu dari zaman Adam. Sampai pada manusia terakhir. Sebelum diisdakkan ke dalam dunia. Adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat. Itu bergantung. Keselamatinya bergantung dari korban. Jadi kalau misalnya. Karena mungkin misalnya korban disampaikan satu tahun sekali. Bayangkan. Kalau dia mati di pertengahan tahun. Binasa. Tapi Yesus yang kita bilang. Sekali dia mati. Supaya kita tidak binasa. Belik dan berhidup. Natal adalah hal menang kita. Menenangkan Tuhan. Dan bukan menyakiti Tuhan. Wajib bergantung. Selamat Natal. Tuhan membergantung. Mari kita bangkit. Ini Bapak Paskalian.